Lakukan tindak pidana penjualan orang di Magelang. Sedin siang, seorang mantan kepala desa di Magelang berhasil ditangkap saat melarikan diri ke Pulau Bali. Pelaku yang diketahui sudah memerangkatkan lima orang korban ke Malaysia. Diduga menggunakan paspor dan visa wisata saat memasukkan pekerja ke negara Malaysia. Mantan kepala desa di Magelang, Sudarman berhasil ditangkap di Pulau Bali dan digelandang ke kantor direkturat kriminal umum Polda, Jawa Tengah. Pelaku yang merekrut dan memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke Malaysia secara ilegal sengaja melarikan diri agar tidak terlacak keberadaannya. Pelaku akan dilakukan pemeriksaan terkait kasus tindak pidana perdagangan orang dan petugas akan menjerat pelaku dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Jadi sepintas dari pengakuan disuruh oleh seseorang untuk melarikan diri. Dua-tiga bulan nanti kalau situasi sudah tenang suruh balik. Jadi kita tangkap di Bali. Peran tersangka tadi ini apa? Peran tersangka yang membawa. Membawa calon-calon PFD atau pekerja migran di Indonesia ke Malaysia. Jadi dia sebagai penghubung dibawa ke Malaysia nanti dipertemukan kepada jaringan yang ada di Malaysia untuk di pekerja. Petugas juga akan melakukan upaya penyelidikan dan penangkapan terhadap jaringan yang dimiliki oleh pelaku. Herwi Dodo, Kompals TV, Sumarang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.